Hmm, oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Cheat Kageno a.k.a. Shadow Garden Dan kali ini itu sendiri itu informasi yang tidak terlalu penting sih bisa dibilang gitu kan Nah, kalian pernah sadar nggak sih kenapa setiap kilas balik di masa lalunya si Cheat Cheat itu selalu saja ditampilkan dengan setelan apron ataupun celamik memasak Apakah Cheat itu ikut Master Chef? Hmm, kayaknya nggak bisa menang lah karena kan dia bukan Cindo Nah, jadi sebagai orang yang menampung Alpa doang, awalnya gitu kan Cheat memiliki tanggung jawab untuk memberikan Alpa makan agar Alpa itu tetap bisa hidup Ya, pada lag novel volume ke-6 di bagian epilognya itu sendiri Kita dikasih tahu tuh kan, kalau Alpa dibangunkan Cheat itu sebuah gubuk kayu Dan selalu saja memberikan bahan-bahan makanan pada saat Cheat berkunjung di waktu malam Seperti roti dan juga daging, bahkan tumbuh-tumbuhan untuk dikelola kembali Namun pada lag novelnya itu sendiri, Alpa adalah orang yang menyajikan masakan untuk Cheat dan yang lainnya Dimana masakan yang dulu sering Alpa buat adalah sop hangat dari bahan-bahan yang Cheat beri saat berkunjung ke sana Nah, tapi kalau di versi animenya, sepertinya Cheat adalah orang yang bertanggung jawab untuk masalah logistik juga Sampai pada saat para Sades ini tuh bisa mandiri dan memilih berpisah dengan Cheat Untuk menyelamatkan lebih banyak orang yang memiliki masalah kerasukan iblis yang sama Ya, jadi intinya Cheat benar-benar memberi makan para Seven Sades seperti anak kucing yang ia harus rawat Ya, intinya Cheat nggak pelit-pelit amat lah gitu kan, dia tuh cuma bokeh aja gitu Nah, selain mengenai Cheat yang suka memasak untuk para Sades Pada keterangan di wiki Shadow Garden itu sendiri Cheat masih punya beberapa keterampilan lain Seperti bermain piano yang memang sudah ia puasai sejak masih berada di bumi Bahkan dia bermain dengan sangat baik di atas pianis rata-rata Dan pada beberapa volume kebelakang atau lebih tepatnya itu adalah volume 5 dan juga volume ke-6nya Cheat diketahui memiliki keterampilan dalam bermain kartu Remy Dan tentu saja yang jadi korban dari keterampilan Cheat pada saat itu adalah si Hyoro dan Jaga Ya, aku nggak tahu ya ini emang pure skill pasifnya si Cheat Atau Cheat ini tuh menggunakan beberapa trik sihir untuk bisa menang di perjudian tersebut Ya, coba deh kalian tulis pendapat kalian itu apakah Cheat nge-Cheat atau memang jago banget tuh main kartunya gitu kan Soalnya dia juga pernah bilang kalau ia pernah bermain curang saat bersama Alpha dalam permainan kartu Tapi ya, nggak ketahuan sih So, selain memasak bermain piano dan juga bermain judi Kalian pasti tahu kalau Cheat juga jago dalam ber-acting Bahkan ia bisa sampai memerankan beberapa karakter yang berbeda di setiap kesempatan yang ada Ya, ilmu kibulan Cheat bener-bener di luar nalar gitu Nah, ngomong-ngomong soal acting Dimana hal itu juga didukung dengan presentasi keberuntungan Cheat yang tinggi banget tuh Ya, banyak hal yang Cheat ucapkan dengan kalimat sembarangan Namun anehnya perkataan itu menjadi bagian dari plot ceritanya itu sendiri Seperti Cheat yang asal nebak lokasi saat penculikan Claire kakaknya Malah beneran terjadi di sana Nah, jika kalian pikir apa yang Cheat ucapkan selalu saja diyakini oleh para anggota Shadow Garden Namun kenyataannya Alpha kecil pernah menyangkal apa yang Cheat katakan Karena si Alpha ini tuh menganggap bahwa itu tidak masuk akal Namun ketika semuanya itu berjalan seperti apa yang Cheat katakan Akhirnya Alpha mulai selalu percaya dengan apa yang Cheat lakukan Dan Cheat katakan ya overthinkingnya Alpha dimulai dari sana lah gitu kan Dan yang terakhir itu mungkin agak maksa sih Tapi emang banyak sekali referensi Spider-Man yang diperlihatkan pada dirinya si Cheat Seperti penampilan Cheat yang mencoba untuk menempel di langit-langit saat dicari sama si Claire Untuk pulang ke kampung halaman yang ada di season satunya kemarin Dan menciptakan teknik benang dan jaring ala-ala Spider-Man gitu kan Dan yang terakhir waktu Cheat berjalan di dinding dengan kemiringan 90 derajat Saat mengintip Raina dan juga Doem itu di episode ke-11nya kemarin untuk season keduanya Ya bener-bener mereferensikan sosok dari Spider-Man itu sendiri Entahlah ini cuma pikiran liarku aja atau bagaimana gitu kan So jadi itulah beberapa hal yang aku tangkap mengenai kebiasaan dan keterampilan Cheat Yang mungkin tidak terlalu penting juga sih untuk kalian ketahui Tapi ya tetap aja unik gitu Nah jadi bagaimana nih menurut kalian Apakah ada momen unik dan gak normal lainnya yang dilakukan sama MC kita yang satu ini Coba deh kalian tulis di kolom komentar siapa tau menarik gitu kan Nah untuk kalian yang pengen nonton animenya dari Shido Garden ini tuh sendiri Kalian bisa nonton di aplikasi Fitno yang tautannya sendiri telah aku sertakan di kolom deskripsi video ini Jadi kalian bisa nonton lewat sana So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Johnny Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih